Hai everyone, hujan adalah fenomena yang sering terjadi, terutama untuk kita yang hidup di daerah tropis ini. Ada sebagian orang yang merasa senang, ada juga yang menganggap bahwa hujan menghambat aktivitas mereka. Semua tergantung perspektif dan aktivitas kita masing-masing. Namun, tidak semua hujan diciptakan sama lho guys. Ada beberapa hujan yang tidak menurunkan air ke bumi, melainkan hal-hal lain yang aneh. Memangnya hujan apa ya kalau bukan air? Nah, berikut ini 7 hujan teraneh yang pernah terjadi di bumi. Hujan Ikan Ada sebuah fenomena langka yang terjadi di India, di mana banyaknya ikan-ikan laut yang jatuh dari langit. Fenomena ini terjadi di kota Amalpuram, India. Tepatnya Topan Petai melanda pantai kota di pantai kakinada. Ikan-ikan menggelepar dengan cepat di jalanan kota. Para ilmuwan mengatakan bahwa hujan ikan tersebut disebabkan oleh badai. Ada beberapa macam hipotesis mengenai hujan ikan. Sebagian orang yang percaya bahwa kejadian ini adalah tanda-tanda akan datangnya hal buruk. Namun hal ini bisa dijelaskan secara ilmiah. Ilmuwan percaya, fenomena ini melibatkan tornado kuat tersebut, yaitu tornado yang berbentuk air. Ikan akan masuk ke pusaran air tersebut dan kemudian terbawa arus hingga berjatuhan dari langit. Hujan Katak Hujan yang melibatkan hewan berikutnya adalah hujan katak. Para ilmuwan mengatakan sebab dari fenomena ini sama seperti yang terjadi pada hujan ikan. Ketika tornado menghantam air, kata-katak tersebut tersedot ke bagian atas pusaran dan menjadi penumpang yang tak diinginkan. Ketika angin tersebut meredah, kata kemudian terhempas dengan keras dan berjatuhan dari langit. Hujan Iguana Bukan karena paban badai tornado seperti ikan dan katak, hujan iguana ternyata bisa terjadi karena hal yang lebih aneh dan unik lagi. Di daerah selatan Florida, pernah ada topan yang terjadi di musim dingin pada tahun 2018. Suhu di daerah tersebut sangat rendah dan tubuh iguana tidak bisa berfungsi seperti biasa, walaupun masih benar-benar hidup. Alhasil, karena tubuhnya yang membeku, iguana kehilangan genggamannya pada pohon dan akhirnya jatuh ke tanah. Hingga menjadikannya terlihat seperti hujan iguana. Hujan Laba-laba Jutaan laba-laba kecil berjatuhan dari langit di Australia pada tahun 2015. Tidak hanya laba-laba yang memenuhi jalanan, tapi juga jaring-jaringnya. Fenomena ini sering disebut dengan spider rain, atau hujan laba-laba. Ada beberapa orang yang menyebutnya angel hair, karena jaring yang mereka tinggalkan berwarna putih. Peristiwa yang sudah beberapa kali terjadi ini adalah salah satu cara laba-laba berpindah tempat. Hal ini tidak umum dilakukan. Laba-laba tersebut naik ke tempat yang tinggi, dan mengarahkan pantat ke udara, dan mengeluarkan jaringnya. Cara tersebutlah yang bisa membuat laba-laba ini terbang. Hujan Darah Mungkin terdengar seperti salah satu kejadian yang mistis, dan gak bisa masuk di akal manusia. Namun nyatanya, di tahun 2001, di sebuah kota kecil di kawasan Kerala, India, telah terjadi hujan darah sungguhan. Setelah diteliti oleh angli bakteri, mereka menyatakan substansi yang jatuh dari langit tersebut, memang menyerupai substansi darah makhluk hidup. Seorang pendeta di kota tersebut mengklaim bahwa kejadian tersebut merupakan pertanda dari Tuhan, bahwa manusia harus bertobat. Bola Es Bayangkan betapa sakit dan dinginnya jika ketibaan ribuan es batu sebesar bola golf ini. Pada awal 2020, di bagian tenggara Australia, terjadi hujan bola es setelah 24 jam dilanda badai pasir. Bukan hanya manusia yang jadi korbannya, hujan bola es ini juga menghancurkan kaca mobil dan bodi sebagian mobil yang terparkir di tepi jalan di kota Melbourne dan Sydney. Sementara itu, banyak pengemudi yang mencari perlindungan di bawah atap pompa bensin. Dan beberapa peselancar di Bondi Beach menggunakan papan selancar untuk melindungi kepala mereka dari bongkahan-bongkahan es yang berbentuk bola ini. Layanan dari rat kota setempat mendesak warga untuk tetap tinggal di dalam rumah, agar terhindar dari hujan es yang besar dan untuk memindahkan mobil mereka ke tempat yang aman. Hujan Burung Pulang Burung segera misterius lati di udara dan menghujani Boston. Insiden membingungkan ini membuat tim kesehatan segera menginvestigasi peristiwa aneh ini. Sejumlah ratusan burung yang tengah terbang di udara, tiba-tiba jatuh dan menghujani kawasan Dochester, Boston. Menurut Animal Rescue Launch of Boston, 32 diantaranya tawas mendadak di udara. Sementara sisanya masih hidup namun tidak bisa terbang dan mengalami kelumpuhan. Burung-burung itu kini dibawa ke pusat penelitian kesehatan hawan di Graftone, Masakuset. Burung-burung itu kini dibawa ke pusat penelitian kini dibawa ke pusat penelitian kini dibawa ke pusat penelitian kini.